drop it Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lazy Lovers dimanapun kalian berada selamat malam selamat berjumpa dan selamat bergabung tentunya bersama Mimin di channel youtube Lazy Fath Channel channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat tentunya seputar Lazy Kejora dan Rizky Bilar namun bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Lazy Fath Channel baiklah para sahabat tonton dan simak videonya sampai habis karena disini Mimin mempunyai kabar dari bapak pengacara hot masih tompul soal Lazy Kejora dan Rizky Bilar serta ada juga kabar trending Lazy Kejora dan Rizky Bilar dan masih banyak lagi kabar-kabar yang tentunya akan Mimin sampaikan di malam hari ini seperti apa kabar dan informasi selengkapnya tonton dan simak videonya sampai habis baiklah para sahabat mengawali perjumpaan kita di malam hari ini dimana kita lihat kabar pertama ada dari unggahan 10 turat 10 tanggal lagu jawara minggu ini yang mana di posisi pertama adalah Lazy Kejora sekali seumur hidup ya sahabat yang tentunya banyak banget yang suka dengan lagu Bunda Lazy ini congratulations untuk Bunda Lazy dan kita lihat ya para sahabat ada unggahan nih sahabat penting pelajaran hidup ya sahabat kita lihat ya setelah pencambutan laporan banyak sekali yang menghujat dirinya lalu apakah itu penting bagi dirinya tidak bukannya bulian sudah menjadi makanan dia sehari-hari yang dia terima dari kalian lalu apakah dia peduli tidak setelah dia mengumumkan keputusannya untuk mencabut gugatannya banyak dari kalian dan rekan-rekan artis yang menyindirnya apakah itu membuat dia terpuruk tidak karena dari sana dia bisa melihat mana yang benar-benar simpati peduli dan mana yang menafik mana kawan mana lawan lalu setelah itu banyak fans yang meninggalkannya apakah itu membuat dia bakalan menderita tentu tidak karena hakikatnya manusia datang dan pergi itu sudah biasa dia hanya butuh fans yang mendukung karya-karyanya bukan urusan pribadinya apakah yang perlu dikhawatirkan hidup di dunia ini dunia hanya tempat persinggahan sementara bukan dia tidak khawatir jika orang berlomba-lomba meninggalkannya karena itu sudah sering terjadi yang dikhawatirkan jika Allah meninggalkannya benar banget ya sahabat bunda lesi kejorah tidak peduli ya sahabat dengan ocehan-ocehan yang menghina dirinya atas pencabutan laporan yang diinginkannya ya terhadap Rizky Bilar lanjut untuk kabar berikutnya ya sahabat dimana kita lihat ada unggahan ya masya Allah abang genteng banget ponakannya onti online ya sahabat siapa nih yang kangen banget sama abang L kita lihat nih unggahan terbaru dari Gendis nih ya sahabat salah satu tim LE yang mengunggap postingan foto abang L lagi manyun nih sahabat masya Allah lucu bingit nih kita lihat nih ya Gendis mengatakan jagain anak soleh ini juga ya Allah semoga abang L selalu bahagia asik dikit lagi satu tahun siapin kado ya atuh Nopi katanya ya masya Allah gak kerasa ya sahabat kesayangan kita abang L otw satu tahun siapin kado nih kata Genis kepada Tehnovi Terid ada komentar mengatakan anak soleh penguat dan penghibur papa bunda insya Allah habis ini kumpul lagi sama papa dan bunda ya nak kalian tak akan terpisahkan lagi sampai kapanpun amin ya robol alamin ya serta kita lihat ada unggahan nih Hotman Paris buka fakta mengejutkan ternyata Lazy Bilar telah berdamai yang mana disini Bang Hotman Paris mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui Lazy Kejora dan Rizky Bilar sudah berdamai jauh sebelum Lazy Kejora berangkat umroh nih sahabat saat Rizky Bilar ke rumah sakit teman jenguk Lazy disitu mereka sudah bermaaf maafan kata Hotman Paris ya sahabat dan kita lihat unggahan dari storynya Bang Yudi Revan yang mengunggah postingan foto Lazy dan Rizky Bilar dengan mengatakan nasib tak bisa diduga takdir tak bisa dirubah tapi doa bisa mengubah segalanya karena tak ada yang tidak mungkin ketika Allah berkatakun fayakun tulis Bang Yudi Revan di unggahan story miliknya terkait rumah tangga Lazy Kejora dan Rizky Bilar dan kita lihat ya para sahabat ada unggahan dari bapak pengacara Hotman Sitompul ya yang mengunggah postingan Lazy Kejora dan Rizky Bilar dengan mengatakan Rizky Bilar dikeluarkan dari tahanan terlaksana proses restoratif justice permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh kantor hukum Hotman Sitompul dan asosiat kuasa hukum RB telah diterima oleh Polres Metro Jakarta Selatan dan RB saat ini sudah tidak ditahan setelah itu kami juga telah mengajukan permohonan restoratif justice bersama-sama dengan pelapor atau korban sehingga atas permohonan tersebut Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan gelar yang melibatkan RB dengan pelapor LK didampingi oleh penasihat hukumnya dan seluruh pihak yang berkepentingan RB dan LK telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dan juga kekeluargaan sesuai dengan peraturan Kapolri No. 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif seluruh syarat material dan formil permohonan restoratif justice telah terpenuhi sehingga perkara harus dihentikan demi hukum dengan demikian keadilan restoratif justice yang bertujuan melanjutkan dan mengembalikan keharmonisan serta kepentingan masa depan keluarga RB dan LK telah tercapai kata Bang Hot masih tompul dalam unggahannya terkait kasus Lesi dan Rizki Bilar ada komentar mengatakan Alhamdulillah Masya Allah Bismillah kalian bisa khusus Tone Bilar nawaitu dari hati untuk berubah jadi lebih baik lagi dan lagi amin ya sahabat dan langsung trending di twitter nama Lesi kejurah ya sahabat atas kasus pencabutan laporannya terhadap suaminya sendiri Rizki Bilar yang tentunya menyita banyak perhatian masyarakat khususnya di sosial media twitter ya oke baiklah para sahabat tentunya itu saja kabar update yang bisa mimin sampaikan di malam hari ini terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih